Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Izinkan roh Allah memberikan kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Ayub Pasal 1 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Ayub pun berdiri mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya lalu sujud dan menyembah Ia berkata Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku Dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah melakukan yang kurang patut Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Ayub Pasal 22 Ayat 23a Jika engkau bertobat kepada yang maha kuasa, engkau akan dipulihkan Renungan hari ini berjudul Mengawasi Mulut Pada hari itu secara berurutan kabar buruk diterima oleh Ayub Dimulai dari kawanan lembu dan keledai betina dirampas oleh orang-orang Sheba Disusul kawanan kambing domba mati disambar api dari langit Lalu kawanan untah dirampas oleh orang-orang Kasdim Kabar terakhir ialah yang paling buruk Yakni kesepuluh anaknya tewas ditimpa reruntuhan rumah Kita tahu betul situasi Ayub Karena kisah tersebut telah dibukukan dalam Alkitab Kita paham ia sedang mengalami ujian iman Diawali iblis menuding dirinya setia Hanya karena Tuhan memagari kehidupannya dengan berkat Lalu atas seizin Tuhan Iblis menimpakan kesukaran kepadanya Demi membuka kedoknya yang sebenarnya Kita tahu tetapi orang-orang di sekelilingnya pada saat itu tidak tahu Istri Ayub tidak tahu Sahabat-sahabat Ayub juga tidak tahu Sang istri menyuruhnya mengutuki Tuhan lalu mati Elifah sahabatnya menganjurkan agar ia bertobat Bildat dan Sofar kedua sahabatnya yang lain menuturkan pendapat yang tidak jauh berbeda dari itu Ayub yang sedang menderita menjadi bertambah menderita oleh perkataan mereka Lewat kisah Ayub kita diingatkan untuk mengawasi mulut setiap kali melihat seseorang menderita Hati-hati Jangan semena-mena mengatakan dirinya berdosa Atau sedang menerima hukuman dari Tuhan Siapa tahu Seperti Ayub Ia juga sedang mengalami ujian iman Jangan tambahkan penderitaan dengan kata-kata kita yang tidak memiliki dasar pengetahuan apa-apa Kita belum paham gambaran keseluruhan dari apa yang terjadi pada orang itu Jadi lebih baik kita hiburkan hatinya dan kuatkan imannya kepada Tuhan Awasilah mulut agar tidak berkata semena-mena terhadap penderitaan orang lain Karena kita tidak tahu alasannya Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Shalom Jadilah berkat di hari istimewa ini 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 Terima kasih.